Halo guys, HP itu disebut ketinggalan zaman ketika ada HP lain yang lebih canggih, bener nggak sih? Aku masih ingat dulu punya HP Nokia 6600 itu kayak wuih canggih banget, bisa buat dengerin musik, putar film, pokoknya wah bener-bener luar biasa lah, karena HP sebelumnya itu cuma bisa dipakai buat telpon dan SMS-an aja. Tapi ketika Blackberry hadir, Nokia itu jadi kayak ditinggalkan karena udah nggak canggih lagi kan? Nah sekarang mungkin kita pakai HP-nya kalau nggak Apple ya Android ya, Androidnya bisa aja merk HP-nya itu Xiaomi, Samsung, Oppo, apalagi, macem-macem lah pokoknya. Karena memang operating system yang banyak digunakan saat ini ya memang dua itu, Android dan iOS. Blackberry nasibnya sama kayak Nokia, ditinggalkan. Padahal dulu semua orang pakai, pekerja kantor, mahasiswa, anak sekolah, artis, pejabat, bahkan Presiden Amerika saat itu yaitu Mr. Barack Obama. Pulang kampung nih. Pakainya ya Blackberry. Wah dulu itu pokoknya kalau udah pakai Blackberry itu udah kayak, wah pokoknya sangat-sangat bergensi sekali lah. Lalu kenapa kok semua orang sekarang itu kayak nggak ada yang pakai Blackberry? Kenapa Blackberry ditinggalkan? Daripada penasaran? Yuk mari kita simak bersama ceritanya. Jadi pada tahun 1984, Michael Hazaridis dan Douglas Freycin itu mendirikan perusahaan Research in Motion, disingkatnya R.I.M. Perusahaan itu memproduksi teknologi nirkabel. Nah pada tahun 1999, R.I.M. membuat sebuah perangkat yang cukup revolusioner yaitu pejer dua arah yang diberi nama Blackberry 850. Nah kenapa kok produk itu revolusioner? Karena saat itu, pejer itu hanya satu arah. Jadi pejer itu adalah perangkat yang bisa digunakan untuk menerima pesan. Teman-teman kalau lihat film-film zaman dulu tahun 90-an, itu kan ada adegan di mana orang ketika dapat pesan di pejernya terus nyari telepon umum gitu kan? Karena memang waktu itu membalas pesan lewat pejer itu tidak bisa. Nah makanya ketika Blackberry mengeluarkan produknya yaitu Blackberry 850 itu jadi kayak sangat-sangat fenomenal sekali. Setahun kemudian, R.I.M. mengeluarkan produk Blackberry 957 yang menyasar ke kalangan perusahaan. Nah ada yang menarik nih saat Blackberry itu diperkenalkan, yaitu ketika mereka menerapkan strategi marketing gerilya. Nah apa sih itu strategi marketing gerilya? Yang kita tahu gerilya itu kan kayak perang gitu kan? Yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di dalam kelompok kecil tapi efektif. Nah sama yang dilakukan Blackberry saat itu ya seperti itu. Jadi perwakilan dari Blackberry itu datang ke pusat-pusat bisnis. Mereka lalu menemui para pelaku bisnis. Kemudian mereka meminjamkan Blackberry itu selama satu bulan. Karena gratis yang ditawari ya nggak khawatir dong. Andai kan jelek pun ya nggak rugi. Lalu nggak perlu bayar kan? Aku aja kalau di posisi itu ditawari ya tak terima aja. Nggak ada ruginya. Nah strategi itu berbuah manis. Orang-orang jadi tahu manfaat Blackberry. Apalagi saat itu para pelaku bisnis kalau ngirim email ya pakai komputer atau laptop yang besar. Ribet kan? Pakai Blackberry kecil, ringkas, bisa dilakukan di mana aja sambil bepergian pun bisa. Bahkan sambil tidur pun itu juga bisa loh. Blackberry pun menemukan pasarnya. Penjualannya naik dan ia digunakan oleh banyak orang. Sebenarnya nggak juga sih. Karena pada tahun 90-an itu ada PDA. Atau Personal Digital Assistant. PDA itu sendiri. Yaitu suatu alat elektronik yang berbasiskan komputer dan sudah didesain dengan bentuk yang simpel dan sederhana sehingga memudahkan orang untuk membawanya kemana-mana. Ya ibarat kata komputer dalam genggaman lah. Nah waktu itu banyak merek teknologi terkenal yang juga membuat PDA. Ada IBM, Pilot, Dell, O2, bahkan Apple pun itu juga ikut membuat. Namanya Apple Newton yang menggunakan stylus. Sebagai informasi, ini itu adalah membahnya dari iPad. Wih, iPad punya kakek loh. Nah tetapi Blackberry melihat PDA itu dengan pandangan yang berbeda. Blackberry merasa bahwa membuat perangkat PDA itu tidak tepat. Internet saat itu masih payah loh. Blackberry memilih membuat perangkat yang lebih sederhana dan hemat penggunaan data internet. Yaitu komunikasi teks lewat pesan, email, dan messenger. Sesuatu yang lebih dibutuhkan orang pada saat itu. Mungkin tidak sesanggi PDA ya, tetapi Blackberry itu dinilai lebih efektif. Apalagi perangkat Blackberry itu memiliki keyboard QWERTY kecil di bawahnya kan. Jadi untuk berkirim pesan dan email itu bener-bener cocok. Nah terus gimana ceritanya Blackberry itu akhirnya terburuk? Semuanya berubah pada tahun 2007, waktu Apple meluncurkan iPhone pertamanya. Ya Blackberry tidak langsung hilang gitu aja sih ya. Tapi yang terjadi pada tahun 2007, setelah Apple meluncurkan iPhone-nya, muncul dua reaksi berlawanan pada Android dan Blackberry. Android yang baru saja dibeli Google pada tahun 2005 dan ingin membuat operating sistemnya sendiri, langsung merubah arah konsepnya dengan meniru model ponselnya iPhone. Sebagai informasi ya teman-teman, Android itu sebelumnya pengeniru Blackberry lho. Dan keinginan Android mencontek Blackberry itu masuk akal. Blackberry saat itu populer, orang-orang semua menyukainya. Bahkan kalau teman-teman ingat, ini kejadian benar-benar nyata ya. Saking populernya Blackberry, Nokia yang saat itu masih sehat ya. Emang sekarang udah sakit. Mengeluarkan seri telpon kayak Blackberry. Ada tombol QWERTY-nya. Nexian itu juga bikin. Ya kayak HP versi murah gitu lho. Dan banyak HP-HP lain yang juga ikutan bikin model-model seperti Blackberry. Samsung aja ikut. Nah sementara Blackberry menanggapi hadirnya iPhone itu santai-santai aja. Malah cenderung meremehkan. Alah apaan sih? Yang namanya perusahaan telekomunikasi, kalau muncul ya pasti mereka mencoba menawarkan teknologi baru. Itu sudah biasa. Kita tuh gak usah gugup lah. iPhone itu gak bakalan laku. Harganya terlalu mahal. Udah gitu gak ada tombol QWERTY-nya kan. Orang itu kalau ngetik pasti bakalan susah. iPhone itu sok-sokan canggih. Lawang internet aja masih lemot kok. Yang dia tawarkan itu ibarat kata mobil cepat. Jalannya aja masih belum mulus. Buat apa coba? Gak jalan, gak jalan. iPhone itu gak bakalan jalan. Udah tenang aja. Blackberry tuh percaya diri sekali. Dan kepercayaan diri itu sebenarnya juga beralasan. Karena PDA, perangkat yang juga ibarat kata lebih canggih dari Blackberry, itu juga gak berhasil kan? Masih unggul Blackberry. Itu fakta loh. Dan beberapa tahun kemudian, oke lah, Blackberry tuh masih tetap berjaya. Penjualannya masih bagus. Sementara iPhone pada awalnya memang ia menemui kendala. Jaringan internet masih belum bagus. Konsep touchscreen juga sering mengganggu ketika digunakan untuk mengetik. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, satu persatu permasalahan iPhone dapat diperbaiki. Dan ketika jaringan internet juga membaik, iPhone makin kelihatan kekuatannya. iPhone diterima oleh masyarakat, pertumbuhannya cepat sekali, sampai kemudian ia bisa mengungguli Blackberry. Android juga ikut berjaya, sampai akhirnya popularitas Blackberry habis tergerus. Dan kayak gak ada orang lagi yang menggunakan Blackberry. Menurutku ada tiga alasan ya, kenapa kok Blackberry itu pada akhirnya dia keok. Yang pertama, dia terlalu fokus pada segmen bisnis. Ya, menggunakan Blackberry itu memang sangat nyaman ya untuk kirim email menggunakan keyboard fisik. Tapi pasar itu kan berkembang, pengguna HP itu makin luas. Tidak hanya di kalangan pebisnis saja kan, sementara orang-orang butuh menggunakan HP-nya sekarang ini, tidak hanya untuk bisnis saja. Mereka menggunakannya untuk hiburan, nonton film, untuk foto, main game. Tentunya layar yang tidak full, ya kayak Blackberry itu, itu sangat merugikan. Sementara iPhone dan Android, yang keyboard digitalnya itu makin membaik, ya itu makin nyaman digunakan untuk berkirim email. Jadi dulu keyboardnya itu susah untuk digunakan untuk mengetik, tapi ya makin lama, seiring dengan perbaikan dan perbaikan, keyboardnya itu ya udah gak masalah lagi kalau digunakan untuk mengirim email. Yang kedua, pesaing. Dan pesaing ini ada dua nih ya, yaitu dari aplikasi dan perangkat. Android dan iOS itu ada banyak sekali aplikasi yang bagus-bagus, salah satunya WA. Nah, gara-gara WA itu, BBM itu kayak langsung kepukul jatuh gitu kan, keok gitu kan. WA itu lebih enak, gak perlu pin, gak perlu internet khusus, itu baru WA, belum lagi aplikasi yang lain. Dan persaingan dari perangkat, banyak HP Android itu yang lebih murah dari Blackberry kan, dan lebih bagus, dan lebih canggih. Aku dulu ingat waktu Xiaomi mengeluarkan Redmi 1S-nya itu, aku langsung ganti tuh, dan pengalaman ku tuh bener-bener puas. Kalau teman-teman, momen apa sih yang membuat teman-teman berganti dari Blackberry ke Android atau iOS? Tulis di kolom komentar ya. Yang ketiga, kalah gencarnya iklan. Blackberry itu satu perusahaan, oke lah, kadang dia promo berkolaborasi dengan perusahaan lain, kayak provider internet. Tapi iklannya tuh gak ada apa-apanya dibandingkan dengan Android. Android itu kan ada di banyak HP, produsen HP itu pasti melakukan promo kan, iklan Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi yang banyak dibicarakan. Tentunya secara jerak langsung juga ikut menyebarkan nama Android kan? Belum lagi kalau sebuah aplikasi atau game melakukan promo, iklan TikTok, iklan game Mobile Legends, otomatis nama Android juga ikutan naik. Belum lagi iPhone, jadi Blackberry tuh kayak dikroyok. Habis men. Makanya sekarang itu udah gak ada lagi kan? lainnya apalagi nih teman-teman, menurut teman-teman, menurut teman-teman, faktor apakah yang membuat Blackberry kalah saing dan tidak lagi digunakan sekarang ini? Selain yang tak tulis di atas ya, tulis di kolom komentar ya, ya biar bisa dijadikan tambahan bahan diskusi. Ya baik, demikian video yang bisa aku sampaikan. Semoga menghibur dan menambah pengetahuan. Klik like jika kalian suka. Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya ya, teman-teman. Terima kasih.